Beredar video viral, seorang juru parkir memalak seorang pengendara mobil yang sedang terparkir. Pelaku seorang juru parkir di Palembang diamankan unik pidana umum Polres Tabas Palembang. Uniknya, salah satu pelaku menangis menyesali perbuatannya saat diamankan di Mapolres Tabas Palembang. Pelaku seorang juru parkir di Jalan Beringin, Jangbut, Kecamatan Ilir, Timur Sarawak. Dalam rekaman video yang diunggah di media sosial Instagram tersebut, seorang juru parkir itu meminta paksa uang parkir yang lebih daripada umumnya dengan cara memaksa. Menanggapi video viral itu, unit pidana umum Polres Tabas Palembang langsung bergerak cepat dan mengamankan dua juru parkir yang dianggap telah meresahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Uniknya, saat diamankan polisi, seorang pelaku yang dipenuhi tatu ini menangis di hadapan petugas untuk meminta maaf. Dan menyesali atas perbuatannya. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan perang bukti uang hasil parkir dan pakaian yang digunakan saat melakukan aksinya. Meminta uang lebih besar daripada yang sesuai kebentuan, yang minta lima ribu atau berapa. Tapi sambil ada unsur pelaksaannya juga, sehingga sempat viral di Medsos. Bang Jukir resmi atau liar gitu, Bang? Ini liar. Karena kalau resmi dia pasti ada dari disub juga kita sudah konfirmasi dengan disub, kota, bahwa itu tidak terdata di disub. Sehingga memang Jukir liar, kita bisa bilang pungli lah. Sehingga kita amankan dia untuk kita pembinaan dan kita datakan identitasnya. Atas perbuatannya, pelaku akan dilakukan penyelidikan dengan cara didata. Jika tidak terbukti unsur pidananya, pelaku akan dikebalikan kepada keluarganya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apriyansyah, PBTV mengabarkan.